9 Domain God Emperor Season 66, Berlagak Bodoh Selama minggu ini, ada berita lain bahwa Sekte Awan mengalir telah dihapus dari Sekte teratas. Meskipun mereka belum dihancurkan, pemimpin Sekte telah dibunuh oleh Kinchuan, serta Enam Tua dan Yun Jian. Kinchuan tidak lagi mengkhawatirkan hal-hal ini. Semua orang menginginkan bagian dari rampasan. Sekolah Bela Diri Sky Cloud memiliki banyak sumber daya, tetapi mereka tidak lagi memiliki kemampuan untuk melindungi diri mereka sendiri. Banyak orang mengatakan bahwa murid mereka yang hilang ada hubungannya dengan Sekolah Bela Diri Sky Cloud, tapi itu tidak masalah lagi. Yang paling penting adalah selama seseorang dari Sekolah Bela Diri Awan Langit hilang, itu akan menjadi alasan terbaik. Beberapa orang dari Flowing Cloud Sek sombong dan lalim, tapi sekarang mereka tidak beruntung. Jika mereka tidak mati, mereka akan lumpuh. Kinchuan tidak peduli lagi dengan hal-hal ini. Hal-hal ini tidak ada hubungannya dengan dia lagi. Sepanjang hari, tidak ada satu orang pun yang datang. Kinchuan merasa itu sangat aneh. Ini adalah toko pandai besi, dan di dunia di mana seni Bela Diri Lazim, memiliki senjata yang cocok dan baju besi favorit sangat menarik, tetapi sekarang tidak ada satu orang pun yang datang berkunjung. Ini membuat Kinchuan merasa sedikit bingung, tapi dia tidak peduli. Dia di sini bukan untuk mendapatkan uang, tetapi untuk mengalami hidup dan mengembangkan spirit Forging Daunnya. Mubiao mengolah Forging Godhammer. Ding-ding. Mubiao sangat mantap, dan temperamennya juga sangat tenang. Dia tanpa tergesa-gesa memukul besi, mengubah besi biasa menjadi besi yang telah ditempa ratusan kali. Kemudian, dia memukulnya lagi dan lagi, terus meningkatkan kerapatan besi hingga mencapai batas Mubiao. Kinchuan juga akan mengambil benda-benda biasa untuk ditempa, dan setelah menempa, dia akan mengembalikannya ke Tungku dan memahami daun penempaan roh berulang kali. Spirit Forging Daun sudah berada di tahap kedua, alam kenaikan. Keesokan harinya, seseorang akhirnya datang. Semakin banyak orang yang datang. Setelah orang-orang ini melihatnya, mereka semua menghela nafas karena ada banyak senjata dan baju besi bagus di toko Kinchuan, dan ada harganya. Yang tidak bagus langsung ditukar dengan uang, dan yang sedikit lebih baik adalah semua hal yang bisa digunakan. Selama Kinchuan setuju, mereka tidak akan dijual. Ada beberapa senjata, armor, dan sepatu bot yang semuanya sangat bagus, jadi dalam waktu singkat, berita itu menyebar secara dramatis. Segera, semua orang di dekat kota Kekaisaran tahu bahwa ada balai dewa penempaan di sini. Senjata, baju besi, dan sepatu bot di dalamnya semuanya sangat bagus. Ini menarik banyak orang untuk datang ke sini. Bagaimanapun, tidak ada salahnya mencari. Jika mereka dapat menemukan sesuatu yang mereka sukai dan tidak mahal, bukankah itu lebih baik? Banyak orang datang dengan mentalitas mencoba peruntungan. Mereka hanya datang untuk melihat. Ada banyak naga tersembunyi dan harimau berjongkok di kota Kekaisaran. Sekte, kekuatan besar, keluarga bangsawan, dan bahkan keluarga kerajaan semuanya berkumpul di sini. Pada siang hari, beberapa orang masuk ke Forging God Hall. Salah satunya adalah seorang lelaki tua dengan sosok tinggi dan kokoh. Dia memiliki rambut putih dan sepasang mata seperti harimau. Otot-otot di tubuhnya menonjol dan dia mengeluarkan aura kasar. Sekilas kincuan bisa tahu bahwa ini adalah pandai besi yang kuat, dan pandai besi yang layak. Tuan Zheng benar-benar datang ke sini. Apa menurutmu sesuatu akan terjadi? Tuan Zheng adalah pandai besi paling terkenal dan terampil di daerah ini. Bahkan banyak senjata dan baju besi keluarga kerajaan berasal dari tangannya. Dia tidak berani menggunakan lengkungan peringatan yang terlalu mencolok, tetapi pemuda ini berani menggunakan balai penempaan dewa. Dengan kepribadian Tuan Zheng, dia pasti tidak akan membiarkan ini pergi. Ola dewa penempaan ini dibuka olehmu. Orang tua itu memandang kincuan dan bertanya. Iya, dan kamu. Kincuan dapat melihat bahwa lelaki tua ini tampaknya datang dengan niat buruk, jadi dia menjawab dengan acuh-ta'acuh. Saya Zheng Rong, yang lain memanggil saya pengrajin dewa Zheng. Kata orang tua itu. Itu benar-benar tidak sopan. Kincuan tersenyum. Zheng Rong melambaikan tangannya, tetapi wajahnya terlihat bangga. Teman ini melebih-lebihkan. Itu benar. Kincuan menganggup dan berkata. Engah. Orang-orang di sekitarnya tidak bisa membantu tetapi meludah. Zheng Rong juga tersedak sampai mati. Pria muda ini benar-benar tidak tahu bagaimana harus bersikap. Dia tidak memberikan wajah sama sekali. Meskipun dia mengatakan bahwa dia datang ke sini untuk menimbulkan masalah, ini terlalu berlebihan. Hef. Menurutku papan namamu agak menyilaukan. Zheng Rong memandang kincuan dan berkata. Sepertinya sedikit. Teman-temanku melebih-lebihkan. Kincuan tersenyum. Zheng Rong marah. Teman macam apa mereka. Dia membuat papan nama itu sendiri. Betapa tak tahu malu. Zheng Rong menekan amarahnya. Menurutku papan nama ini tidak pantas. Itu papan namaku. Kata Kincuan. Zheng Rong merasa sedikit lemah. Pihak lain sepertinya tidak mengerti apa yang dia katakan sama sekali. Jadi, dia hanya bisa berkata. Saya rasa Anda tidak pantas mendapatkan papan nama ini. Saya harap Anda dapat mengubahnya. Misalnya, toko pandai besi akan bagus. Anda dapat menambahkan nama belakang Anda di depan. Kincuan menganggup dan berkata dengan serius. Jangan bilang, aku sudah memikirkan nama ini, tapi terlalu vulgar. Itu tidak cukup mengesankan. Ini yang terbaik. Aku jatuh cinta padanya pada pandangan pertama. Faktanya, saya ingin membuat aula penempaan nomor satu di dunia, tetapi setelah memikirkannya, meskipun kemampuan penempaan saya sangat kuat, saya masih harus bersikap rendah hati. Saya selalu memahami ini, saya tidak boleh terlalu flamboyan. Engah. Orang dari sebelumnya meludah lagi. Dia memegang teko dan cangkir teh dan menyaksikan keributan sambil minum teh. Namun dalam waktu singkat, dia meludah dua kali. Wajahnya memerah. Itu adalah seorang lelaki tua dengan wajah merah. Dia sedikit gemuk dan memiliki wajah yang baik. Zheng Rong hampir memuntahkan seteguk darah. Bahkan tubuhnya yang tinggi dan perkasa tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Orang-orang di samping Zheng Rong ingin melakukan sesuatu tetapi Zheng Rong menghentikan mereka. Di belakang kerumunan, seorang wanita yang mengenakan topi bambu berbentuk kerucut tetapi dengan sosok anggun yang tak terhingga gemetar. Jika seseorang bisa melihat wajah di balik topi bambu itu, mereka pasti akan terkejut. Ini adalah wajah yang tiada tarahnya, dan pada saat ini, ada senyum tipis di atasnya. Itu sangat indah. Demon, aku terdiam. Jadi dia menggunakan nama ini untuk menjadi low profile. Benar-benar membuka mata. Lihat ekspresi Tuan Zheng. Wajah Zheng Rong menjadi pucat dan dia tiba-tiba kehilangan minat untuk berdebat dengan Kinchuan. Jika dia tidak mati karena marah, dia akan kehilangan muka. Dia hanya orang gila. Begitu saja, Zheng Rong membawa orang-orangnya pergi. Dia tidak menemukan masalah dengan Kinchuan lagi karena dia merasa lawan seperti itu tidak layak menjadi lawannya. Jika lawan seperti itu bisa mengancamnya, maka dia harus pergi dan bunuh diri. Kinchuan tertegun dan kemudian dia tertawa. Dia benar-benar pergi begitu saja. Kemudian, dia berbaring di kursi dan terus bergoyang. Ada lebih banyak orang di sekitar. Mereka semua melihat senjata dan baju besi. Wanita yang mengenakan topi bambu masuk dan melihat sekeliling. Terutama ketika dia melihat yang terbaik, matanya berbinar. Tapi kemudian dia mengerutkan kening seolah-olah dia merasa ada sesuatu yang salah. Dia berjalan ke Kinchuan. Pak! Suaranya magnetis. Kinchuan tiba-tiba membuka matanya. Dia melihat seorang wanita dengan sosok yang sempurna tetapi dia mengenakan topi bambu. Dia duduk tegak dan bertanya, ada apa? Saya ingin menyediakan materi saya sendiri dan membiarkan Anda memalsukannya untuk saya. Bagaimana dengan harganya? Wanita itu bertanya. Bab 652. Kata-kata Kinchuan menyebabkan wanita itu mengerutkan kening. Dia ragu-ragu, bagaimana saya bisa memuaskan Anda? Kinchuan tertegun. Dia bisa mendengar nada dingin dalam suara wanita itu. Apakah dia salah paham dengannya? Dia hanya bisa berkata, saya tidak menerima uang untuk bisnis ini. Pembayarannya hanya bisa berupa pertukaran. Misalnya, barang-barang khusus, bahan, apa saja baik-baik saja. Atau bahan apapun yang Anda gunakan untuk memalsukan, saya akan meninggalkan sebagian bahan sebagai pembayaran. Adapun berapa banyak, itu akan tergantung pada seberapa berharganya bahan itu. Wanita itu mengerti kali ini. Dia menganggup dan mengeluarkan beberapa materi untuk ditempatkan di depan Kinchuan. Batu bulan air. Kinchuan melihat ada batu bulan air. Benda ini sangat berharga tetapi wanita itu mengeluarkan 3-4 bahan dan tidak ada yang lebih rendah dari batu bulan air. Ini membuat Kinchuan sangat penasaran. Wanita ini tampaknya sangat kaya. Kamu mau gaun dan sepatu bot? Kata Kinchuan tanpa mengangkat kepalanya. Bisakah saya? Wanita itu bertanya. Tidak apa-apa. Satu lagi juga tidak apa-apa. Bahan lainnya akan menjadi milikku, kata Kinchuan. Tiga bahan itu sudah cukup. Misalnya, batu bulan air dapat digunakan untuk membuat setidaknya dua jubah abadi bulan air. Ada juga batu elemen angin yang bisa digunakan untuk membuat setidaknya tiga pasang sepatu dewa angin mengalir. Yang terakhir adalah batu cahaya ungu yang bisa digunakan untuk menempa senjata. Batu cahaya ungu ini adalah meteorit terbaik tapi sayang sekali tidak cocok dengan tubuh wanita itu. Batu cahaya ungu ini tidak cocok dengan tubuhmu. Kata Kinchuan. Wanita itu tertegun. Tentu saja, Kinchuan tidak dapat melihatnya tetapi Kinchuan dapat merasakan bahwa wanita itu tertegun. Batu cahaya ungu ini adalah pembayarannya. Wanita itu berkata perlahan. Kinchuan mengangguk. Kamu sudah membayarku cukup banyak. Baiklah. Karena kamu sudah membayarku begitu banyak, aku akan memberimu hadiah yang memuaskan. Kinchuan terus memalsukan Water Moon Immortal Robes dan Flowing Wind God Boots. Kecepatan penempaan Kinchuan sangat cepat dan dia sangat akrab dengannya. Sekarang dia berada di tahap kedua dari Path of Forging the Spirit. Teknik dan kemampuannya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Ada juga kekuatannya dan sembilan naga ilahi. Semuanya berbeda. Banyak orang menonton, termasuk Mubiao. Wajah wanita di bawah topi bambu itu dipenuhi keterkejutan. Teknik dan teknik memalu ini telah mengejutkannya. Ini adalah serangan dari para dewa. Ini adalah pekerjaan para dewa. Ini adalah perasaan yang tak terlukiskan. Kinchuan menggunakan palu penempaan dewa emas. Mubiao sangat bersemangat. Dia tidak pernah berpikir bahwa seorang pandai besi bisa begitu hebat, begitu mendominasi, dan begitu tampan. Saat Kinchuan berdiri di sana, dia sepertinya telah menjadi satu dengan langit dan bumi. Itu adalah harmoni yang tak terlukiskan. Itu adalah keindahan alami, keanggunan yang anggun. Itu benar-benar tidak bisa dipercaya. Kecantikan bukan hanya dalam hal penampilan, keperkasaan, dan keindahan. Terkadang, itu semacam kecantikan batin, semacam kecantikan jiwa, semacam kecantikan baru, dan sebagainya. Ini mungkin tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata, tetapi dapat berdampak, mengejutkan, dan menyentuh hati dan mata setiap orang. Saat ini, hampir semua orang tertarik pada Kinchuan. Saat ini, setiap gerakan Kinchuan sepertinya menarik hati banyak orang. Dia tidak terlihat seperti pandai besi, tetapi justru karena dia tidak terlihat seperti pandai besi, maka semua yang dia lakukan memberi dampak visual yang kuat kepada orang-orang. Jubah surgawi Watermoon telah selesai. Dua jam. Ketika semua orang melihat jubah surgawi bulan air yang indah, mereka terkejut. Itu benar-benar terlalu indah, dan energi spiritual di dalamnya sangat mengejutkan. Mata Mubiao berbinar. Seorang pandai besi memiliki kekuatan yang besar dan bisa menempa baju besi dan senjata yang kuat. Itu bisa meningkatkan kekuatan seseorang beberapa kali. Hanya memikirkannya saja membuatnya bersemangat. Sangat kuat, sangat kuat, sangat tampan. Aku tidak menyangka seorang pandai besi bisa begitu tampan. Ya, terlalu tampan, terlalu tampan. Ini pasti pandai besi paling tampan di kota Kekaisaran. Ini adalah pandai besi ilahi yang paling tampan di kota Kekaisaran. Benar, benar, pandai besi dewa, pandai besi dewa paling tampan. Tuan Zheng jauh dari itu, dia tidak bisa dibandingkan sama sekali. Saya telah memutuskan, saya akan menemukan pandai besi untuk dinikahi di masa depan. Kaka, aku pandai besi, dan aku sudah lama mengagumimu. Seorang pria jelek memeras senyum hangat. Skram, aku suka pandai besi ilahi. Kincuan sangat serius. Bahan yang bagus, menempah hal-hal yang baik, memahami lebih banyak, dan meningkatkan gutforging daunnya. Wanita itu membayar dengan sangat baik, jadi kincuan secara alami harus melakukan yang terbaik untuk membantunya menempah hal-hal yang baik. Jubah surgawi Watermoon telah selesai. Ini bisa dianggap sebagai hal terbaik yang telah dipalsukan oleh kincuan. Itu bersinar dan memancarkan energi spiritual, dan orang bisa merasakan betapa kuatnya itu. Dia juga menambahkan kristal ajaib dan cairan kacau. Setiap hal baik yang dipalsukan kincuan sangat diperhatikan, dan dia akan melakukan yang terbaik untuk membuatnya. Pekerjaan pandai besi seperti anak kecil, mereka semua berinvestasi di dalamnya, dan mereka semua berharap itu bisa bersinar. Jadi kincuan tidak pelit dengan materinya, dan menambahkan sedikit. Dia memiliki banyak cairan kacau dan kristal ajaib, tetapi benda-benda ini semakin jarang digunakan. Di masa depan, jika dia memiliki kesempatan untuk berhubungan dengan medan perang kuno, dia dapat menemukan lebih banyak lagi. Jadi Watermoon Celestial Robe ini membuat kincuan sangat puas. Watermoon Celestial Robe masih dalam cooldown. Kincuan menempa sepatu bot dewa angin yang mengalir. Penempaan sepatu bot itu tidak lebih cepat dari Watermoon Immortal Robe. Langkah demi langkah, sedikit demi sedikit, kincuan sangat teliti. Sepanjang seluruh proses, orang bisa melihat keseriusan di matanya. Tatapannya dipenuhi dengan kehangatan. Itu adalah jenis tatapan yang memandang anak sendiri, atau kekasihnya. Banyak orang terkejut. Mungkin hanya dengan investasi seperti ini dia bisa memalsukan barang yang begitu saleh. Watermoon Celestial Robe jelas merupakan item yang saleh pada tahap ini. Seperti kata pepatah, jika Anda tidak menjadi gila, Anda tidak akan berhasil. Jika Anda ingin sukses, Anda harus menjadi iblis terlebih dahulu. Ketika Flowing Wind Godly Boots berhasil ditempa, ada sorakan lagi. Tanpa disadari, orang-orang ini telah dibawa ke alam yang luar biasa. Flowing Wind Godly Boots seputih salju seindah karya seni. Saat ini, sepertinya bukan sepatu bot lagi. Pada saat ini, kincuan mengambil Watermoon Celestial Robe. Dia berpikir sejenak dan berkata kepada wanita itu, saya katakan sebelumnya bahwa remunerasi yang Anda berikan sangat tinggi. Saya akan memberikan kompensasi kepada Anda. Metode kompensasinya adalah dengan mengukir jimat di atasnya. Tentu saja, Anda dapat menolaknya. Jika Anda mau saya untuk mengukir jimat untuk Anda, tiga atribut mana yang Anda inginkan? Saya pribadi menyarankan Anda menginginkan setidaknya satu peningkatan atribut air. Anda dapat memutuskan dua lainnya. Wanita bertopi bambu berbicara setelah beberapa saat, kekuatan dan pertahanan. Kincuan menganggupkan kepalanya dan berkata, bagaimana dengan sepatu botnya? Selain teknik gerakan yang sangat cepat, kamu bisa memilih yang lain. Kali ini, wanita itu berbicara, peningkatan atribut emas, tidak apa-apa. Tentu. Kincuan mulai mengukir jimat. Jimat terbang Phoenix, itu masih jimat terbang Phoenix yang sama. Hanya saja ada tiga atribut. Di lengan kanan Watermoon Celestial Robe, ada tambahan pola Phoenix Talisman seputih salju. Panjangnya satu kaki dan lebar satu inci. Itu jelas dan hidup, memancarkan kemampuan mistis yang menakutkan. Bab 653. Sekilas, orang bisa tahu bahwa Flying Phoenix Talisman bukanlah jimat biasa. Isinya kekuatan spiritual dan persona jimat itu sendiri. Bahkan orang yang tidak mengerti jimat dapat melihat bahwa ini adalah jimat tingkat tinggi. Aura yang dipancarkannya sangat mengejutkan. Sial, apakah mataku mempermainkanku? Dia bukan hanya seorang pengrajin ilahi, tapi dia juga seorang master jimat ilahi. Bukankah kamu baru saja mendengarnya? Tiga kemampuan. Jimat ini memiliki tiga kemampuan. Terlebih lagi, tiba-tiba aku merasa bahwa kemampuan jimat itu agak terlalu kuat. Dari mana pemuda ini berasal? Dia terlalu mengerikan. Aku tidak tahan lagi. Perbandingan itu menjijikkan. Dia adalah seorang Divine Craftsman dan seorang Divine Talisman Master. Meskipun sedikit dilebih-lebihkan, bagaimanapun, menjadi pandai besi ilahi dan master talisman tingkat dewa adalah berlebihan. Tetapi pada tahap ini, bagi orang-orang di sini, mereka hampir setingkat dewa. Orang-orang di sekitarnya berdiskusi dengan penuh semangat, sementara Kincuan melihat jimat pada juba abadi bulan air dan sepatu bot dewa angin yang mengalir. Kemudian, dia memegangnya di tangannya dan dengan hati-hati merasakannya. Setelah sekitar 15 menit, Kincuan berhenti. Dia menyerahkan Water Moon Celestial Robe dan Flowing Wind Divine Boots kepada wanita itu. Baiklah, lihat apakah kamu puas. Wanita itu mengambilnya dan merasakannya. Meskipun dia siap secara mental, dia masih sangat terkejut. Sebelumnya, ketika orang lain mengatakan bahwa dia adalah pandai besi ilahi, orang ini selalu menyombongkannya. Selain itu, dia juga melihat beberapa barang terbaik di sini. Bahan-bahan yang dia keluarkan lebih baik daripada yang ada di aula tempat Dewa Kincuan, tetapi kadang-kadang kualitas bahan tidak berarti itu akan jauh lebih baik. Meskipun akan sedikit lebih baik, itu masih bergantung pada skill pandai besi. Tapi sekarang, dia tahu bahwa dia salah. Dia sangat salah. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan menjadi begitu kuat. Dua item, satu Water Moon Immortal Robe, sepasang Flowing Wind Godly Boots, selain jimat, bisa menyebabkan perubahan besar pada kekuatannya. Baginya, itu bisa dikatakan menghancurkan bumi. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan lembut, Terima kasih, Terima kasih. Wanita itu berkata dengan penuh terima kasih. Suaranya menyenangkan untuk didengarkan, dan pada saat ini, ada perasaan yang tak terlukiskan yang membuatnya semakin menyenangkan untuk didengarkan. Dia berterima kasih pada Kincuan. Sama-sama, Anda sudah membayar saya. Kincuan tersenyum. Wanita itu mengangguk. Dia mengenakan topi bambu, jadi hanya sedikit anggukan yang terlihat. Tuan, saya akan pergi dulu. Mungkin saya harus merepotkan Anda lagi di masa depan, kata wanita itu dengan lembut. Baiklah, sama-sama, selama aku masih di sini. Kincuan tersenyum. Hmm, Pak, Anda baru saja membuka bisnis, mungkinkah Anda sudah berencana untuk pergi? Tanya wanita itu penasaran. Kincuan tersenyum. Aku mungkin akan tinggal di sini untuk sementara waktu. Faktanya, wanita itu juga berpikir bahwa akan sia-sia bagi keberadaan seperti Kincuan untuk membuka toko pandai besi. Orang seperti dia, apakah itu berdasarkan penempaan atau jimat, pasti akan menjadi target sekte yang kuat untuk direkrut. Itu bagus. Dengan itu, wanita itu mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Pada saat ini, masalah Forging God Hall menyebar seperti api. Semua orang tahu bahwa ada Forging God Hall di sini. Selain itu, keterampilan penempaan dan jimat Kincuan sama-sama berada di level dewa. Meski dibesar-besarkan, itu cukup untuk menunjukkan bahwa kemampuan Kincuan sangat hebat. Banyak orang terhibur ketika mereka mendengar ini. Pandai besi ilahi. Master jimat tingkat dewa. Sejak kapan level dewa begitu tidak berharga? Banyak orang hanya tersenyum dan menggelengkan kepala. Ketika mereka mendengar ini, mereka menyadari bahwa orang-orang ini pada umumnya adalah orang-orang kuat dengan status dan identitas. Ada juga beberapa seniman bela diri tanpa kekuatan yang bahkan tidak mendengarkan. Hal-hal ini tidak ada hubungannya dengan mereka. Tentu saja, banyak orang tidak mendengarkan, tetapi ada juga orang yang putus asa dan datang dengan mentalitas melihat-lihat. Keesokan harinya, pada siang hari, sekelompok orang lain datang. Begitu sekelompok orang ini muncul, mata Kincuan sedikit menyipit. Ini benar-benar hantu yang berlama-lama. Tuan Muda Changlan. Ada enam atau tujuh orang di sekelilingnya. Ketika Kincuan melihat orang-orang ini, dia tertegun. Tanpa diduga, empat dari mereka memiliki warisan Demon God. Sedangkan untuk Tuan Muda Changlan, mata Kincuan melonjak saat melihatnya. Orang ini benar-benar mengalami pertemuan yang tidak disengaja. Tampaknya orang ini memiliki peluang besar untuk menjadi Mahaguru Jalan Iblis di masa depan. Dia benar-benar mendapatkan warisan dari tubuh Raja Iblis. Ini adalah fisik yang sangat bagus di antara fisik. Legenda mengatakan bahwa sepuluh fisik teratas adalah tubuh kekacauan, tubuh yin yang, tubuh tiran yang luar biasa, tubuh suci naga ilahi, tubuh dewa iblis, tubuh dewa perang, tubuh Raja Iblis, tubuh harta karun tulang luar biasa, fisik tulang giyok dewa air. Fisik ini sangat kuat, tetapi ada juga alam fisik. Misalnya, tubuh tiran Kincuan yang luar biasa sekarang berada di alam ketiga. Jadi yang satu adalah peringkatnya, dan yang lainnya adalah dunianya. Nyatanya, meski fisik ini masuk dalam sepuluh besar, perbedaannya tidak besar. Itu terutama tergantung pada ranah fisik siapa yang lebih tinggi. Tentu saja, jika perbedaan peringkatnya besar, ceritanya akan berbeda. Tuan Muda Changlan sangat tampan. Ketika Yesiwen pertama kali bertemu dengannya, dia adalah Tuan Muda Changlan yang tinggi dan perkasa. Kemudian, dia dipaksa menjadi iblis oleh Yesiwen dan pergi ke alam roh. Namun, keberuntungannya tampaknya sangat baik. Dia tidak hanya mendapatkan warisan Dewa Iblis, tetapi dia juga memiliki benih Dewa Iblis. Sekarang, dia bahkan mendapatkan warisan dari tubuh Raja Iblis. Ini juga merupakan keuntungan unik. Jika tidak ada kecelakaan, dia akan menjadi Mahaguru Jalan Iblis di masa depan. Lagipula, dia memiliki tubuh Raja Iblis. Dia sudah mengumpulkan empat orang di sekelilingnya, dan semuanya memiliki warisan Dewa Iblis. Kekuatan ini sangat menakutkan. Fondasinya sudah terbentuk. Orang-orang ini mengandalkan Tuan Muda Changlan terutama karena tubuh Raja Iblisnya. Raja Iblis, Raja Iblis bukanlah eksistensi tingkat Raja. Di masa depan, dia akan menjadi Raja Jalan Iblis. Dengan tubuh Raja Iblis, dia ditakdirkan untuk mencapai langkah itu. Konflik antara Kincuan dan Tuan Muda Changlan sudah dalam. Ini membuat Kincuan tidak mungkin tenang dan beristirahat, karena Tuan Muda Changlan tidak mengizinkannya. Tuan Muda Changlan memandang Kincuan, dan Kincuan juga memandang Tuan Muda Changlan. Pelanggan datang, apakah kamu tidak akan menyapa mereka? Tuan Muda Changlan berkata sambil tersenyum. Mu Biao bingung. Dia dapat melihat bahwa orang-orang ini datang dengan niat buruk, tetapi dia tidak yakin mengapa. Kincuan tersenyum pada Tuan Muda Changlan. Enyahlah, aku tidak punya waktu untuk bermain denganmu. Pergilah bermain di tempat yang keren. Mulut Tuan Muda Changlan berkedut. Dia menatap Kincuan. Dia telah bertarung beberapa kali, dan setiap kali dia menderita kekalahan telak. Sekarang, dia tidak lagi sama seperti sebelumnya. Saat ini, dia sangat ingin bertarung dengan Kincuan, tetapi saat ini, seorang pria di sampingnya berkata, masih ada hal penting yang harus dilakukan. Tuan Muda Changlan menahan diri dan menatap Kincuan. Hubungan kita baru saja dimulai. Kuharap kamu bisa bertahan. Jika kamu tidak bisa menyelesaikannya di sini, kita bisa pergi ke Zone of Chaos. Hahaha. Setelah mengatakan itu, dia tertawa dan menyombongkan diri. Sombong, terlalu sombong. Kincuan tidak bergerak. Meskipun dia pasti akan menang jika dia bergerak sekarang, dia tahu bahwa karena pihak lain berani memprovokasi dia, dia pasti memiliki beberapa trik di lengan bajunya. Paling tidak, dia punya cara untuk menyelamatkan hidupnya dan melarikan diri. Dia ada di sini untuk membuatnya jijik. Saat ini, dia juga mengolah pikirannya dan menenangkan pikirannya. Sekarang, levelnya sangat berbeda. Semua ini terutama berasal dari Daoyin dan Yang yang luar biasa, serta perpaduan sembilan naga ilahi dengan roh naga dan inti naga, yang menyebabkan kekuatannya mengalami perubahan yang menghancurkan bumi. Ada juga kemampuan beberapa binatang iblis. Ketika dikombinasikan dengan kekuatannya sendiri, kekuatan itu pasti tak terbayangkan. Oleh karena itu, saat ini, Kincuan merasa seperti sedang menyaksikan pasang surut air pasang. Namun, hatinya tenang, seolah sedang duduk di atas anjungan pemancingan. Bab 654. Rasanya menyenangkan memiliki kekuatan. Kincuan menghela nafas dalam hatinya. Kincuan sangat santai dan menjalani kehidupan yang memuaskan. Dia tidak mengenal banyak orang di sini, jadi dia sama sekali tidak peduli dengan masalah di luar. Itu adalah kesempatan bagus baginya untuk menggunakan periode waktu ini untuk berkultivasi dan kemudian menanyakan tentang berita istana ratusan bunga. Penampilan Tuan Muda Changlan sampai batas tertentu membuatnya lebih memperhatikan, tetapi dia lebih percaya diri. Dia tidak takut padanya, bahkan jika dia memiliki tubuh Raja Iblis. Setengah bulan berlalu dengan cepat. Bisnis di Forging God Hall bagus, tetapi kebanyakan orang datang ke sini untuk melihat-lihat, tetapi masih banyak orang yang akan membeli. Mubiao sangat rajin dan kekuatannya meningkat pesat dalam setengah bulan. Forging tidak hanya melatih Forging God Hammer, tapi juga melatih pikirannya, membuatnya lebih sabar dan mampu mengontrol detailnya. Lagi pula, dia tidak tahu berapa kali dia memukul setiap hari, jadi latihan menjadi sempurna. Hari ini, sekelompok orang lain memasuki Forging God Hall. Ada empat atau lima pria dengan pakaian bagus. Sulit untuk melihat siapa pemimpinnya, tetapi dapat dilihat bahwa orang-orang ini kuat dan berstatus tinggi. Hem, ini sangat bagus. Bos, berapa banyak yang kamu jual? Seorang pria muda tiba-tiba melihat barang-barang terbaik di aula dan matanya berbinar. Tidak menjual, kata Kincuan. Oh, kalau kamu tidak jualan, lalu apa yang kamu lakukan? Bermain dengan orang. Seorang pria berkata dengan tidak senang. Itu tertulis di atasnya, hanya untuk pertukaran. Kincuan berkata dengan ringan. Aku berkata, kamu hanya toko pandai besi kecil, mengapa kamu mengudara? Barang-barangmu tidak buruk, tapi tidak buruk. Mengapa kamu ingin menukarnya dengan harta? Pria itu berkata dengan sedikit marah. Bagaimana saya menjalankannya adalah urusan saya, Anda tidak perlu khawatir tentang itu. Kata Kincuan tanpa mengangkat kepalanya. Tuan muda sih, saya tidak menyangka barang-barang di sini begitu bagus, terutama yang sedikit ini. Seorang pemuda tampan berjubah brokat putih yang belum berbicara sampai sekarang tersenyum. Liusa, kamu adalah talenta muda terkenal di kota Kekaisaran. Menurutmu apa yang harus kita lakukan hari ini? Hanya beberapa barang ini yang layak ditukar. Pria dari sebelumnya tersenyum pada pria berbaju putih. Yah, kalian bisa berhenti bertingkah seperti itu. Bos, mereka tidak punya niat buruk. Kamu tidak perlu khawatir tentang mereka. Aku ingin tahu apakah kamu punya yang lebih baik dari ini. Kata seorang pria yang terlihat biasa saja tetapi berpakaian lebih elegan. Mata Kincuan berbinar saat melihat pemuda ini. Bahkan jika pemuda ini bukan pemimpin mereka, Kincuan dapat merasakan aura alami Kaisar yang berasal dari pemuda ini. Ini menyebabkan Kincuan terkejut. Kincuan yakin akan identitas pemuda ini. Seorang pangeran. Selain itu, jika tidak ada kecelakaan, dia akan menjadi Kaisar Agung di masa depan. Ada kemungkinan besar dia akan menaklukkan wilayah spiritual utara dan bahkan memasuki wilayah kekacauan. Karena Kikaisar. Penampilannya biasa saja, tapi ada kekeras kepalaan di antara alisnya. Matanya jernih dan sederhana, dan mudah bagi orang lain untuk memiliki kesan yang baik tentang dirinya. Tubuhnya tinggi dan ramping, dan dia memiliki aura yang mendominasi. Meskipun dia tidak tampan, dia memiliki persona pria yang unik. Kincuan berpikir sejenak dan berkata, saya bisa memalsunya. Nilai apapun yang Anda inginkan, saya akan memberi Anda bahannya. Bualan apa yang tak tahu malu? Jika saya mengambil bahan untuk artefak ilahi, maukah Anda memalsukan artefak ilahi untuk saya? Pria yang mengejek hot wind tidak bisa menahan diri untuk tidak membuka mulutnya. Kamu tidak bisa mengeluarkan materi untuk artefak ilahi. Kincuan berkata dengan acuh tak acuh. Feng Hei, berhenti bicara. Pemuda berbaju putih, Liu Sa, berkata. Tuan Mudasi berbalik dan memelototi pemuda itu. Mulai sekarang, jangan bicara. Tuan Mudasi adalah pangeran dari sebelumnya. Tuan Mudasi sesekali mengerutkan kening. Dia khawatir tentang sesuatu. Tuan Mudasi mengeluarkan beberapa materi. Kincuan melihatnya. Batu oksidian ungu. Batu oksidian ungu sangat cocok untuk fisik Tuan Mudasi. Kincuan memikirkan wanita dengan topi bambu dan sosok yang baik. Dia bertanya-tanya apakah orang-orang ini mengenalnya. Kincuan merasa itu terlalu kebetulan. Kemudian, dia mengeluarkan kristal abadi dan berkata, mungkinkah ini hadiahnya? Saya ingin senjata, pedang yang berat. Kincuan tertegun. Hadiahnya agak terlalu tinggi. Dia mengerutkan kening. Alis Tuan Mudasi berkedut. Apakah itu tidak cukup? Nanti saya tambahkan. Tidak, kristal abadi ini sudah cukup. Ini terlalu banyak. Apakah kamu memiliki lebih banyak bahan? Saya bisa memalsukan satu untuk Anda. Kata Kincuan. Mata Tuan Mudasi berbinar dan dia mengeluarkan kristal bumi tebal. Mata Kincuan juga berbinar. Ini adalah item yang bagus untuk membuat armor. Itu adalah barang yang sangat bagus. Itu adalah bahan pertahanan yang terkenal. Sampai batas tertentu, itu harus menjadi tingkat yang lebih tinggi dari Water Moon Immortal Robe. Tentu saja, baju besi yang terbuat dari kristal bumi tebal hanya dapat digunakan oleh orang-orang dengan konstitusi elemen tanah dan metode kultivasi. Kristal bumi tebal ini sangat besar. Itu bisa dibuat menjadi dua potong baju besi. Ada beberapa bahan yang tersisa. Beri aku bahannya dan aku akan memberimu sepasang sepatu bot. Juga, aku akan mengukir jimat untukmu. Kata Kincuan. Tuan Mudasi sepertinya mengerti. Matanya menyala dan dia mengangguk. Terima kasih Tuan. Kincuan tertegun. Kamu kenal saya. Aku tiba-tiba teringat. Kedua benda itu dibuat oleh Tuan. Tuan Mudasi berkata dengan heran. Kincuan tertegun. Kamu kenal dia. Tuan Mudasi tersenyum. N. Aku kenal dia. Aku masih harus berterima kasih. Kincuan tidak bertanya lagi dan mulai menempa. Untuk pedang yang berat, Kincuan menggunakan semua batu umudasling. Tuan Mudasi mahir dalam elemen api dan bumi. Secara alami, dia akan menggunakan senjata elemen api. Serangannya kuat. Untuk pertahanan, dia akan menggunakan armor elemen tanah. Dengan cara ini, dia akan memiliki serangan dan pertahanan. Pedang panjang ungu dan api menyelaukan ungu mengandung kekuatan api matahari. Selama cooldown, Kincuan memecahkan armor bumi tebal. Ini adalah barang yang bagus. Setelah menempanya, Kincuan sedikit terkejut. Itu benar-benar terlalu kuat. Selanjutnya, dia mengukir jimat. Pada senjatanya, secara alami itu adalah kemampuan serangan, kecepatan, dan elemen api. Dengan kata lain, itu meningkatkan kemampuan elemen api. Di armor tanah tebal adalah pertahanan, kemahiran elemen tanah, dan jimat pemblokiran. Pada sepatu terdapat gerakan, ketangkasan, dan penguatan tubuh. Mereka semua adalah jimat flying dragon. Tiga jimat berbentuk naga dengan ukuran yang sesuai. Jimat berbentuk naga emas itu perkasa dan mendominasi. Mereka mengandung fluktuasi kekuatan spiritual yang membuat orang bersemangat. Dia menyerahkan tiga potong itu kepada Tuan Mudasi. Lihat apakah kamu puas. Banyak orang memandang mereka dengan iri. Bahannya langka, dan barang yang dipalsukan bahkan lebih langka. Tuan Mudasi sangat bersemangat. Meski sudah siap, dia masih kaget tak bisa berkata-kata. Dia memandang kincuan dan berterima kasih padanya. Kecuali Liusa, yang lainnya semua menyesali bahwa mereka tidak sopan. Sekarang, mereka ingin meminta kincuan untuk memalsukan, dan mereka bersedia membayar dua kali lipat harganya. Namun, kincuan tidak ingin melakukan bisnis ini, yang membuat usus mereka menghijau karena penyesalan. Liusa membuat sepasang sepatu bot. Dia memiliki kemampuan elemen angin. Jimat Flying Dragon yang dia ukir adalah gerakan, kemahiran elemen angin, dan meluncur. Sudah ada jimat pada senjata yang meningkatkan kecepatan. Bab 655 Tuan Mudasi mengucapkan terima kasih lagi dan pergi. Kincuan sedikit bingung. Tuan Mudasi tampaknya memiliki pertempuran penting, jika tidak, dia tidak akan begitu bersemangat. Dia mengerutkan kening, tapi kemudian dia memiliki secerca harapan. Kincuan memikirkan wanita bertopi bambu itu. Akhirnya, Kincuan memikirkan kelompok Tuan Muda Changlan. Terutama orang terakhir yang memiliki warisan Dewa Iblis, dia sedang berbicara dengan Tuan Muda Changlan. Tuan Muda Changlan awalnya ingin melawannya, tetapi orang ini mengatakan bahwa dia memiliki hal-hal penting yang harus dilakukan. Artinya, mereka tidak mengikutinya ke sini, dan mereka bahkan datang ke sini lebih awal darinya. Menghubungkan semua ini, Kincuan memiliki tebakan yang berani. Keluarga Kerajaan Kekaisaran Nanyu tampaknya berkonflik dengan kelompok Tuan Muda Changlan. Ini adalah tebakan Kincuan, tetapi pemikiran ini membuat Kincuan semakin yakin. Wanita bertopi bambu juga harus dari Kekaisaran Nanyu. Kincuan tidak tahu seperti apa wanita itu, tapi suaranya sangat enak didengar. Bahkan sekarang, seolah-olah itu melekat di telinganya. Mudah untuk mengingat hal-hal indah. Kincuan tidak memikirkannya, dia hanya merasa sangat menyenangkan untuk didengar. Saat ini, di sebuah lembah besar di kota Kekaisaran, ada sekitar 100 orang yang saling berhadapan. Jika Kincuan ada di sini, dia pasti akan terkejut. Di satu sisi adalah kelompok Tuan Muda Changlan. Mereka memiliki sekitar 40 orang, dipimpin oleh Tuan Muda Changlan. Pada saat ini, mereka terlihat relatif santai. Di sisi lain ada sekitar 20 orang lagi, tetapi mereka semua terlihat serius. Kincuan mengenal beberapa dari mereka, atau lebih tepatnya, dia pernah melihat mereka sebelumnya. Salah satunya adalah wanita bertopi bambu. Selain wanita itu, Tuan Muda Si juga ada di sana, termasuk Liusa. Ada juga beberapa pria tua dan pria parubaya. Kamu siapa? Kenapa kamu menyerang kami lagi dan lagi? Apa artinya ini? Orang yang berbicara adalah seorang pria parubaya yang bermartabat yang terlihat mirip dengan Tuan Muda Si. Dia adalah pemimpin kelompok ini, anggota keluarga kerajaan, Raja Tianfeng. Dia adalah penguasa istana Tianfeng Kekaisaran Nanyu, dan juga adik dari Kaisar Kekaisaran Nanyu. Kirim ke saya. Kalau tidak, saya akan menyebabkan Kekaisaran Nanyu berubah. Tuan Changlan berkata dengan tenang. Kata-kata sombong, Bajingan Jalan Iblis, kamu telah memakan hati beruang dan hati macan tutul. Kamu benar-benar berani datang ke Kekaisaran Nanyu dan bertindak begitu kurang ajar. Ekspresi Heavenly Wing King sangat berubah saat dia mengutuk dengan marah. Orang tua, jika kamu tidak ingin mati, jika kamu tidak ingin semua orang dari keluarga Kekaisaran mati, maka lakukan apa yang aku katakan. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena kejam dan bahkan tidak membiarkan unggas dan anjing, kata Tuan Muda Changlan dengan dingin. Aku ingin melihat apa yang membuatmu begitu sombong hari ini. Raja Angin Surgawi mengeluarkan pedang besar dan hendak bertarung. Huh, berurusan dengan kalian semudah membalikkan tanganku. Hari ini, aku akan berurusan dengan kalian terlebih dahulu sebelum menuju ke Istana Kekaisaran. Kala jengking, serang, Tuan Muda Changlan berkata dengan lembut. Ini adalah racun yang dikembangkan baru-baru ini yang tampaknya sangat berguna. Kalian bisa mencobanya terlebih dahulu. Skorpion tertawa kejam. Itu adalah seorang pria yang mengenakan jubah hitam. Tidak mungkin mengetahui usianya, tetapi dia misterius dan berbahaya. Dia setipis tongkat, seperti mayat kering. Setelah dia berjalan keluar, jubah hitamnya yang longgar berkibar meskipun tidak ada angin, dan kemudian serangkaian suara mendesing terdengar di udara. Itu seperti jeritan roh jahat. Tiba-tiba, aura kuning kehijauan samar muncul di tanah lembah dan perlahan naik. Semuanya, hati-hati, naik ke langit dan hindari racunnya. Huh, apa gunanya naik ke langit? Suara seperti burung hantu itu terdengar. Kemudian, dengan keras, awan kuning kehijauan langsung turun dari langit. Tepat ketika semua orang merasa tidak nyaman, sebuah lingkaran cahaya putih muncul dengan wanita bertopi bambu sebagai pusatnya, dan kemanapun itu pergi, itu segera menyebarkan racunnya. Jubah abadi bulan air. Kecakapan air, amplifikasi air. Wanita itu awalnya mahir dalam air, dan ada keterampilan bela diri di dalam air yang bisa mengusir kejahatan dan membersihkan racun. Hmm, kemampuan air yang sangat kuat. Bunuh dia, atau racunnya tidak akan berguna. Suara seperti burung hantu terdengar. Aku akan menghadapinya. Ayo selesaikan ini dengan cepat. Semuanya, serang. Tuan muda Changlan berkata, memadamkan. Tuan muda Changlan melambaikan tangannya, dan seekor binatang kecil berwarna darah muncul di depannya. Ukurannya tiga kaki, dan seluruh tubuhnya berwarna merah darah, memancarkan aura haus darah yang mengerikan. Ini adalah binatang haus darah, yang juga merupakan binatang warisan Raja Iblis. Sampai batas tertentu, itu bisa bersaing dengan binatang berharga. Tubuhnya tangguh, dan tidak takut racun, air, atau api. Itu mahir dalam lima elemen, dan gigi serta cakarnya tajam. Itu mahir dalam susu. Setelah memunci targetnya, itu tidak akan kembali sampai meminum darah lawan hingga kering. Wanita bertopi bambu itu tiba-tiba melambaikan tangannya, dan seekor binatang kecil seputih salju muncul. Itu seputih batu giyok, dan itu gesit dan hidup, memancarkan lingkaran cahaya ilahi yang samar. Jika kincuan ada di sini, dia pasti akan terkejut. Wanita ini tidak sederhana, karena binatang kecil ini juga memiliki asal-usul yang hebat. Itu karena ini adalah binatang cahaya suci, dan legenda mengatakan bahwa hanya wanita suci dan murni yang bisa mendapatkannya. Holy Light Beast juga sama kuatnya, dan itu tidak lebih lemah dari Blue Tears Tibis. Tubuhnya keras dan tajam, dan mahir dalam lima elemen. Namun, itu tidak haus darah, dan jarang mengambil inisiatif untuk menyerang. Ia hanya tahu bagaimana melindungi dirinya sendiri, dan ia juga memiliki kemampuan penyembuhan dan penyembuhan diri yang kuat. Tuan Muda Changlan terkejut, dan ekspresinya berubah. Dia mendecakan lidahnya dan berkata, kamu benar-benar memiliki binatang cahaya suci. Aku masih kekurangan istri, jadi aku akan memilihmu. Tuan Muda Changlan menyukai dua wanita, tetapi mereka berdua karena kincuan. Oleh karena itu, dia sangat membenci kincuan, dan itu tidak lebih dari membunuh ayah dan putranya sendiri. Dia selalu ingin menemukan seseorang yang lebih menonjol daripada Hegemon King Cheng dan Beisuei, tetapi dia belum menemukannya. Hari ini, dia melihat wanita ini. Meskipun dia tidak melihat wajahnya, dia yakin wanita ini tidak akan kalah dari Hegemon King Cheng dan Beisuei. Wanita itu mengenakan topi bambu, dan ekspresinya tidak terlihat. Tetapi pada saat ini, dia langsung mendorong tangannya. Dunia kekuatan air. Seluruh langit dipenuhi ombak, dan laut yang mengamuk meraung. Wanita yang berdiri di tengah seperti Dewi Air saat ini. Semburan seperti batu giyok, seperti air terjun, mengalir deras, dan langsung meledak ke arah Tuan Muda Changlan. Jika kincuan ada di sini, dia akan melihat bahwa fisik wanita ini sama dengan Gletser Gelap Utara, dan mereka berdua memiliki Dewa Hati Air. Wanita dengan hati Dewa Air biasanya seperti air, dan tidak diragukan lagi mereka cantik. Mereka benar-benar Dewi, dan mereka sangat kuat. Tuan Muda Changlan memiliki fisik Raja Iblis, dan dia memandang wanita itu dengan bingung. Informasinya salah, tutor Kekaisaran Kerajaan Pegunungan Selatan tidak sekuat ini. Mengaum. Tuan Muda Changlan meraung keras, dan tiba-tiba, hantu yang sangat besar muncul dari tubuhnya. Warnanya merah tua, dan sosoknya seperti gunung kecil, memberikan tekanan tak terlihat yang mengguncang jiwa seseorang. Pada saat ini, dengan raungan keras, hantu besar Raja Iblis langsung memblokir dunia kekuatan air wanita itu. Tes-tes, aku semakin menyukaimu. Ikuti aku, jadilah wanitaku, dan aku akan memperlakukanmu dengan baik. Aku bisa membiarkanmu berdiri di puncak dunia ini, dan memiliki masa depan yang bahkan tidak bisa kamu bayangkan. Suara Tuan Muda Changlan sedikit lembut, dan sedikit mendominasi. Apa yang ditanggapi Tuan Muda Changlan adalah telapak tangan wanita itu. Dinginkan air terbalik. Memadamkan. Bab 656. Pendinginan air terbalik. Seekor naga es bergegas menuju Tuan Muda Changlan. Kemanapun ia lewat, ia membekukan segalanya dalam jarak 10.000 mil. Momentumnya luar biasa dan pemandangannya mengejutkan. Hantu Raja Iblis besar di belakang Tuan Muda Changlan tiba-tiba mengulurkan tangannya. Aura merah gelap, seperti naga iblis, dengan gila-gilaan menghancurkan semua yang menghalangi jalannya. Kemanapun ia lewat, area beku itu meledak dan hancur. Sosok wanita yang mengenakan topi bambu menari di atas ombak yang mengerikan seperti burung Phoenix Dewa. Dengan setiap langkah yang diambilnya, momentum tubuhnya akan sedikit meningkat. Berbudi luhur seperti air. Ini adalah kebajikan seperti air. Kekuatan air di sekitarnya digunakan olehnya. Setelah selusin langkah, dia tiba-tiba menamparkan ke arah keberadaan seperti naga merah gelap. Telapak air lemah. Bang! Tiba-tiba, air di sekitarnya tampak mendidih. Sebuah kekuatan misterius berputar di sekitar Tuan Muda Changlan. Dia merasa seolah-olah auranya sedang dimakan. Ini untuk melemahkan kecepatan dan reaksi lawan, melemahkan kekuatan tubuh. Durasi telapak air lemah tidak lama. Bahkan bisa dikatakan sangat singkat. Namun, titik kuat dari telapak air lemah adalah dapat digunakan terus-menerus dan ditumpangkan. Selain itu, kekuatan serangan lemah water palm juga sangat kuat. Selama ritmenya bagus dan sempurna, ia bisa terus-menerus menyerang hingga targetnya terbunuh. Huff, sepertinya jika aku tidak memberimu pelajaran, kamu tidak akan menyerah. Tuan Muda Changlan mengerutkan kening. Kekuatan wanita itu sedikit tidak terduga. Dia tidak tahu apakah itu karena Water Moon Celestial Robe dan Flowing Wind Divine Boots, atau Jimat Kincuan. Pada saat ini, Raja Tianfeng juga berkelahi dengannya. Ada juga Tuan Muda Xi dan yang lainnya. Wanita bertopi bambu itu adalah pengajar negara Kekaisaran Nanyu. Dia tampaknya yang terkuat di antara mereka. Kalau tidak, dia tidak akan melawan Tuan Muda Changlan. Tubuh Tuan Muda Changlan mengeluarkan suara retak. Itu menusup telinga dan membuat orang merasa tidak nyaman. Hari ini, kamu beruntung bisa mencicipi tubuh Raja Iblisku. Tuan Muda Changlan tertawa terbahak-bahak. Dengan suara retak, tubuh Tuan Muda Changlan tiba-tiba bergabung dengan hantu Raja Iblis. Saat ini, Tuan Muda Changlan tampaknya telah berubah menjadi Raja Iblis. Tubuhnya yang seperti bukit bukanlah hantu, tapi juga bukan tubuh fisik. Tuan Muda Changlan hanya bisa mengerahkan tingkat pertama dari tubuh Raja Iblis. Telapak tangan besar membawa serta cahaya merah yang berdebar-debar. Pada saat itu, itu menyilaukan dan langsung meledak ke arah wanita itu. Sosok wanita itu meluncur di atas ombak. Namun, sosok raksasa Tuan Muda Changlan maju selangkah dan langsung menyusul wanita itu. Kemudian, telapak tangannya yang besar turun sekali lagi. Ledakan. Kali ini, sosok wanita itu terhuyung ke belakang. Dia tidak bisa melakukannya sama sekali. Tuan Muda Changlan ini terlalu kuat dalam kondisi Raja Iblisnya. Huff, tunduk padaku. Suara Tuan Muda Changlan bergemuruh seperti guntur saat dia mengirimkan serangan telapak tangan lainnya. Telapak tangan besar langsung menyelimuti wanita itu dari segala arah, membuatnya tidak mungkin untuk mengelak. Bang! Topi bambu wanita itu berubah menjadi merah, dan pada saat ini, binatang kecil seputih salju di sampingnya bersinar dengan lingkaran cahaya seputih salju, dan cahaya putih itu jatuh ke tubuh wanita itu. Aura wanita itu langsung menjadi tenang. Huff, Holy Lightbeast bisa menyembuhkanmu, tapi berapa kali dia bisa menyembuhkanmu? Lupakan saja, saya tidak akan memberi Anda kesempatan untuk memperlakukan saya. Saya tidak punya waktu. Tuan Muda Changlan mencibir. Memadamkan. Pada saat ini, binatang haus darah di belakang Tuan Muda Changlan bergerak dan menyerbu ke arah binatang cahaya suci. Bang! 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 Dua binatang kecil yang hanya berukuran tiga kaki bertarung satu sama lain. Yang satu berwarna merah darah, dan yang lainnya seputih salju. Aura yang meletus dari kedua sisi sangat mencengangkan, dan untuk sesaat, kedua binatang kecil itu berimbang. Saat ini, Tuan Muda Changlan menatap wanita itu. Aku akan memintamu untuk terakhir kalinya. Jadilah wanitaku, atau mati. Kali ini, wanita itu menyerang lagi. Air kekuatan dewa. Gelombang energi besar tiba-tiba berkumpul ke arah wanita itu. Energi spiritual di gelombang sekitarnya, serta energi spiritual langit dan bumi di sekitarnya, tiba-tiba berkumpul ke arah wanita itu. Pembantaian Dewa Air Saat wanita itu mengangkat tangannya, aliran air yang indah dan gesit terbentuk di telapak tangannya. Itu mengandung energi spiritual yang menakutkan, dan aliran air tiba-tiba berubah menjadi bila air, membawa serta lingkaran cahaya yang menggetarkan hati. Pada saat ini, gemilang seperti bintang-bintang, memukau banyak orang. Ekspresi Tuan Muda Changlan berubah. Dia meraung ke arah langit, dan aura ganas di tubuhnya melonjak. Saat ini, dia sepertinya telah membuang segalanya dan tidak lagi berniat menjadikan wanita itu sebagai istrinya. Salah satu lengannya menyerang seperti cambuk besar. Seluruh langit menjadi merah. Pada saat ini, lengannya seperti naga darah, membawa kekuatan ledakan yang mengerikan. Pada saat ini, sangat berbahaya, dan banyak orang terkejut. Mundur. Bang. Cahaya merah memenuhi langit, dan sosok wanita itu terbang seperti layang-layang. Topi bambunya juga terbang menjauh, memperlihatkan wajah pucat dan memesona tiada taraf. Dia memiliki wajah yang dingin dan tak tertandingi, anggun dan halus, dan sepasang mata cerah yang semurni kristal. Pada saat ini, ada pancaran yang memilukan, dan lingkaran cahaya yang menyilaukan. Pada saat ini, sosok seputih salju tiba-tiba tumbuh lebih besar. Holy Light Beast segera muncul di bawah wanita itu, dan sebuah lingkaran cahaya muncul sebelum menghilang. Tuan Muda Sidan yang lainnya juga segera mundur. Tuan Muda Changlan terlalu kuat, terutama saat dia berada di negara Raja Iblis. Negara Raja Iblis menghilang. Tuan Muda Changlan menghela nafas dan tidak mengejar. Ini karena kondisi Raja Iblis memiliki batas waktu, dan dia hanya bisa menggunakannya selama 15 menit sehari. Keluarga Kerajaan Southern Mountain Empire juga tidak lemah. Tuan Muda Changlan masih mengandalkan Tuan Muda Changlan, terutama dengan fisik Raja Iblisnya. Tuan Muda Changlan ingin menjatuhkan kekaisaran Pegunungan Selatan dan memperjuangkan sumber daya wilayah spiritual utara, terutama Gua Stalaktit 10.000 tahun. Ini karena ada kolam Stalaktit berusia 10.000 tahun di Gua Stalaktit berusia 10.000 tahun ini. Kolam itu hanya bisa menampung paling banyak 3 orang. Butuh 10 tahun untuk mengisinya. Manfaat berendam di kolam Stalaktit berusia 10.000 tahun adalah kemungkinan menembus ke peringkat overload setidaknya akan berlipat ganda. Selain itu, itu juga akan meningkatkan bakat dan fisik seseorang. 10 kekuatan besar wilayah spiritual utara akhirnya akan memutuskan siapa yang akan bertanggung jawab atas Gua Stalaktit 10.000 tahun melalui kompetisi. Tuan Muda Changlan ingin mengendalikan Southern Mountain Empire dan mendapatkan kualifikasi untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Kalau tidak, dia bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi. Tuan Muda Changlan tidak memiliki kepercayaan diri untuk melawan 10 sekte besar wilayah spiritual utara. Tapi dari kelihatannya, kekaisaran Nanyu tidak akan dihancurkan dengan mudah. Namun, imperial preceptor itu telah dilumpuhkan olehnya. Bahkan jika dia tidak mati, dia akan tetap menjadi cacat. Mata Changlan Gongzi berbinar dan hatinya tergerak. Kecantikan tiada taraf. Bahkan orang cacat pun akan menjadikannya wanitaku. Kincuan saat ini memegang kristal abadi. Dia saat ini ragu-ragu apakah akan meningkatkan batu mata formasi binatang suci atau buddha harta tertinggi. Dia mengatupkan giginya dan memutuskan untuk meningkatkan buddha harta karun tertinggi. Namun, dia tercengang saat mencobanya. Dia tidak dapat memutakhirkannya. Ini bagus. Dia menggelengkan kepalanya dan memilih untuk meningkatkan batu mata formasi binatang suci. Kali ini, dia berhasil. Batu mata formasi binatang suci, alam peringkat 3. Batu mata formasi binatang suci yang awalnya meningkatkan efeknya 2 kali lipat sekarang telah meningkatkan efeknya 3 kali lipat. Posisi Dewa 7 bunga, susunan, kekuatan, ketangguhan, daya tahan, del. Semuanya telah menerima peningkatan besar. Bab 657. Batu mata formasi binatang suci tingkat 3. Kincuan sangat bersemangat. Batu mata formasi binatang suci adalah keberadaan yang menantang surga, terutama bagi Kincuan. Lagipula, dia memiliki kursi formasi dewa. Karena dia tidak melakukan apa-apa, Kincuan merasa sudah waktunya untuk memalsukan sesuatu untuk dirinya sendiri. Batu kristal tanah tebal sudah cukup untuk menempa sebuah baju besi, jadi Kincuan mulai langsung dan menyelesaikannya dengan sangat cepat. Mengukir jimat, pertahanan, penguasaan bumi. Karena Kincuan telah membangunkan kursi bumi dari sembilan posisi naga ilahi, pertahanannya pasti kuat. Atribut terakhir pasti blok, yang bisa memblokir sebagian dari kekuatan serangan. Kincuan memiliki sepatu bot dewa angin mengalir, dan jimatnya sudah diukir, tapi dia tidak banyak memakainya. Pedang gigi naga dan pedang titik emas keduanya diukir. Sekarang, Kincuan memegang batu obsidian ungu di tangannya. Dia siap untuk memalsukan beberapa liontin. Batu obsidian ungu adalah item atribut api, dan Kincuan memiliki benih api-api naga bumi, jadi dia ingin memalsukan beberapa liontin. Kincuan tidak tahu seberapa kuat benih apinya sekarang. Setelah sembilan posisi naga ilahi bergabung dengan roh naga dan pelet naga, itu memiliki efek langsung dan menakutkan pada benih api-api naga bumi. Namun, Kincuan tidak mencobanya. Dia hanya berharap ketika dia dipaksa untuk menggunakan benih api naga bumi di masa depan, akan ada kejutan yang menyenangkan. Begitu dia memikirkannya, dia dengan cepat membuat beberapa liontin. Mereka sangat indah, cerah dan berkilau, seperti batu akik merah yang paling indah. Ada gambar seorang Buddha, seorang Buddha yang tersenyum-tersenyum pada semua makhluk hidup. Ukirannya sangat indah, dan mereka mengeluarkan energi spiritual yang kuat. Kemudian, jimat yang sangat indah diukir di punggung sang Buddha. Itu adalah naga kecil yang hidup, atribut api, jimat pelindung, dan cahaya Buddha bersinar. Dia baru saja menyelesaikan jimat liontin ketika aroma samar tercium, dan ketika dia berbalik untuk melihatnya, ada seorang wanita berdiri di pintu. Dia mengenakan water moon celestial robe, sepasang flowing wind divine shoes, dan wajah cantik tiada taraf. Tetapi pada saat ini, itu sangat pucat, namun masih tidak dapat menyembunyikan matanya yang dingin dan murni yang seperti kristal, murni dan jernih, bahkan tidak ternoda oleh setitik debu, dan mengabaikan urusan dunia. Kincuan tahu bahwa wanita inilah yang mengenakan topi bambu yang pernah dia lihat sebelumnya. Namun, dia tidak lagi berkultivasi dan sangat lemah. Dia tidak berbeda dari orang biasa. Halo, ada yang bisa saya bantu? kata Kincuan. Tidak, saya baru saja melewati tempat ini. Tiba-tiba saya berpikir untuk datang untuk melihat-lihat, kata wanita itu dengan lembut. Kincuan menganggupkan kepalanya dan mendengus. Namun, dia menebak-nebak di dalam hatinya apa yang sebenarnya terjadi yang membuatnya kehilangan semua kultifasinya. Orang harus tahu bahwa setelah dia mengenakan Water Moon Immortal Robe dan Flowing Wind Divine Boots, kekuatannya sangat kuat. Wanita itu berjalan ke Forging God Hall dan melewati Kincuan. Aroma samar dan elegan melayang di udara. Itu adalah aroma alami dan murni yang bukan milik parfum manapun. Sosoknya sempurna dan tanpa celah. Air adalah semangatnya, batu giyok adalah tulangnya. Ini adalah wanita yang tidak kalah dari gletser kegelapan utara, wanita seperti Dewi. Kincuan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Ada banyak orang di dunia ini, dan secara alami ada banyak wanita cantik. Meskipun jumlah wanita cantik pada level ini sangat sedikit, jumlahnya terlalu banyak. Dengan demikian, pasti akan ada beberapa keindahan tiada taraf. Kincuan tidak terlalu memikirkannya. Meski dia juga menyukai kecantikan, itu juga bergantung pada takdir. Jika takdir datang, dia tidak akan menolak. Sama seperti Yuan Su, antara dia dan Yuan Su, dia tidak akan membiarkan Yuan Su menghilang dari dunianya apapun yang terjadi. Namun, beberapa orang ditakdirkan untuk menjadi pejalan kaki. Tiba-tiba, wanita itu berjalan keluar. Begitu dia keluar dari Forging God Hall, dia langsung batuk setegup darah dan tubuhnya diambang kehancuran. Namun, wanita itu tetap bersikeras untuk pergi. Pada saat ini, Kincuan menggelengkan kepalanya dan berjalan mendekat. Luka-lukanya terlalu berat. Jika ini terus berlanjut, dia mungkin benar-benar mati. Buddha mengasihani semua makhluk hidup. Menyelamatkan nyawa lebih baik daripada membangun pagoda bertingkat 7. Hati Kincuan dipenuhi dengan kebaikan. Selain itu, ini adalah Forging God Hall miliknya. Dia mendukung wanita yang berada di ambang kehancuran. Kamu terluka. Wanita itu menggelengkan kepalanya. Aku ingin mencari tempat yang sunyi. Bisakah kau membawaku ke tempat yang sunyi? Mata wanita itu redup saat ini. Dia tahu bahwa dia mungkin telah mencapai akhir hidupnya. Ada kengganan, kengganan, dan kengganan. Kincuan tersenyum. Bisakah kamu berjalan? Aku akan membantumu menyembuhkan. Wanita itu menggelengkan kepalanya. Tidak ada gunanya. Aku juga menjadi cacat. Ini berkah terselubung. Hidup ini penuh dengan peluang. Selama nafasmu masih tersisa, jangan mudah menyerah. Kincuan berkata dengan lembut. Kincuan secara alami menggendongnya. Wanita itu sangat tenang dan pendiam. Dia tidak menolak, tetapi dia hanya memandang kincuan dengan sangat serius. Dia memandang pemuda yang sangat ajaib ini. Ini adalah pertama kalinya dia melakukan kontak dekat dengan seorang pria. Dia tidak merasa banyak dan hanya memikirkan kata-kata kincuan. Ada banyak kamar tidur di lantai atas 4 Ginggat Hall. Kincuan secara acak menemukan satu. Tempat tidur dan tempat tidur di dalamnya semuanya baru. Dia mengeluarkan jarum emas dan dengan mudah merawat lukanya. Tak lama kemudian, wanita itu tertidur. Kincuan menyembuhkan sebagian besar lukanya. Sisanya perlu istirahat. Kincuan turun dan berbaring di kursi malas. Dia perlahan bergoyang maju mundur. Dia sedang memikirkan sesuatu. Wanita ini tidak sederhana. Kincuan dapat menyembuhkannya dan memulihkan kultifasinya. Namun, Kincuan tidak akan melakukannya saat ini karena wanita ini sedang menghadapi kesempatan. Jika dia keluar, maka seluruh tubuhnya akan langsung naik dengan langkah besar. Dia bahkan mungkin menerobos alam besar saat ini sekaligus. Apa identitasnya? Pada akhirnya, Kincuan tidak memikirkannya lagi. Baru setelah langit menjadi gelap, wanita itu turun. Wajahnya masih pucat, tapi pesonanya tidak terbatas. Mubiao, tutup pintunya dan ayo makan. Kata Kincuan. Ya Tuan. Mubiao menutup pintu dan Kincuan pergi untuk mengeluarkan makanan yang baru disiapkan. Aku tidak tahu apa yang kamu suka makan, jadi aku membuatnya dengan santai. Kincuan memberi isyarat agar wanita itu duduk. Terima kasih. Kincuan menggelengkan kepalanya. Bukan apa-apa. Kamu juga pelanggan pertamaku. Makanan Kincuan secara alami tidak bermasalah. Bahkan keberadaan seperti wanita itu terkejut. Ini adalah diet obat, tapi terlalu enak. Dia memiliki perasaan yang tak terlukiskan di dalam hatinya. Dia dan Kincuan tidak mengenal satu sama lain, tetapi hidupnya diselamatkan olehnya. Sekarang, dia bahkan membuat diet obat untuk dia makan. Setelah makan, wanita itu naik ke atas untuk beristirahat. Keesokan harinya, tidak lama setelah pintu dibuka, sekelompok orang datang. Kincuan tidak terkejut dengan orang-orang ini. Itu adalah Tuan Muda Changlan dan kelompoknya. Begitu Tuan Muda Changlan memasuki pintu, dia menatap Kincuan dengan wajah pucat. Di mana wanita itu? Baru hari ini dia mengetahui bahwa wanita itu tinggal di toko pandai besi ini selama satu malam. Hatinya terbakar amarah, jadi dia langsung bergegas. Tunangannya, wanita yang disukainya, dipisahkan karena Kincuan, yang membuatnya menderita pukulan telak. Dia bahkan dipaksa oleh Kincuan untuk menjadi iblis dan meninggalkan kampung halamannya. Sekarang, wanita yang disukainya menjalin hubungan dengannya dan bahkan menginap di toko-nya selama satu malam. Kecantikan tiada taraf yang kultifasinya lumpuh tinggal di sini selama satu malam. Tidak terjadi apa-apa, Tuan Muda Changlan sendiri tidak bisa mempercayainya. Bab 658 Kincuan tersenyum saat melihat wajah jengkel Tuan Muda Changlan. Menurutmu di mana tempat ini? Bagaimana aku tahu kamu berbicara tentang wanita itu? Jika Anda bertanya kepada saya, kepada siapa saya harus bertanya? Kata Kincuan. Kincuan, jangan pura-pura bodoh denganku. Serahkan dia atau aku akan meratakan tempat ini dengan tanah. Tuan Muda Changlan meraum dengan marah. Jika kamu berani menghancurkan apapun di sini, aku akan membiarkanmu mati di sini. Kincuan berkata dengan acu-ta'acu, mengungkapkan kepercayaan dirinya yang kuat. Wajah Tuan Muda Changlan menunjukkan senyum kejam. Apakah kamu pikir kamu bisa mengalahkanku? Sudah lama sekali dan aku mencarimu. Saya ingin bersaing dengan Anda sampai mati. Tuan Muda Changlan telah memperoleh warisan fisik Raja Iblis dan binatang Haus Darah. Sekarang, dia sangat percaya diri untuk melawan Kincuan. Tidak, dia memiliki kepercayaan diri untuk menyingkirkan Kincuan. Kincuan juga tersenyum. Kamu adalah sebuah tragedi. Kamu akan segera mengerti. Aku tidak akan berbicara omong kosong denganmu. Aku tidak punya waktu untuk bertele-tele. Serahkan wanita itu dan aku akan membiarkanmu hidup nyaman. Jika tidak, aku akan menyingkirkanmu terlebih dahulu. Tuan Muda Changlan mencemoh Kincuan. Saat ini, wanita itu berjalan turun, wajahnya masih pucat. He he, Lord Imperial Preceptor, saya tidak tahu apakah Anda sudah memikirkannya. Jika Anda tetap di sini, saya akan membunuh mereka berdua dan menghancurkan tempat ini. Saya menyarankan Anda untuk mengikuti saya dengan patuh. Wajah Tuan Muda Changlan menunjukkan senyum kejam. Selama wanita ini kembali bersamanya, dia akan menghukumnya. Jalang, dia akan menyiksanya dengan kejam. Tuan, terima kasih atas perhatian Anda. Saya pergi. Wanita itu berkata dengan lembut. Kincuan sekarang tahu identitas wanita ini. Guru Kerajaan Nanyu Empire. Ini mengejutkan Kincuan. Dia awalnya berpikir bahwa dia adalah keturunan langsung dari keluarga Kerajaan. Dia tidak berharap dia menjadi Imperial Preceptor. Imperial Preceptor memiliki status yang sangat tinggi. Sampai batas tertentu, dapat dikatakan bahwa dia berada di atas puluhan ribu orang. Statusnya sangat tinggi. Tidak hanya dia membutuhkan kekuatan bela diri yang kuat, tetapi dia juga membutuhkan kecerdasan yang sangat tinggi. Mau kemana? Kenapa kamu pergi? kata Kincuan sambil tersenyum. Saya ingin pergi, kata wanita itu dengan acuh tak acuh. Aku menyelamatkan hidupmu. Kamu hanya bisa pergi jika aku membiarkanmu pergi. Jika aku tidak membiarkanmu pergi, kamu harus tetap tinggal, kata Kincuan dengan tenang. Mata wanita itu dingin, tetapi dia sepertinya ingat bahwa dia sekarang lumpuh. Ekspresinya yang sunyi membuat orang merasa kasihan padanya. Dia berkata dengan lembut, Tuhan sudah terlalu banyak membantu saya. Saya tidak bisa menyeret Anda ke bawah. Apakah kamu pikir dia bisa membawamu pergi dariku? kata Kincuan. Wanita itu merasa aneh. Pada saat ini, dia merasa sangat tidak berdaya. Dia telah menjadi eksistensi yang diperebutkan oleh orang lain. Dia adalah guru kekaisaran Southern Mountain Empire. Seberapa mulia statusnya, Southern Mountain Empire adalah salah satu dari sepuluh kekuatan besar wilayah spiritual utara. Dia sangat terkenal di wilayah spiritual utara. Tapi sekarang, dia diperebutkan oleh dua pria, dan dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali. Untuk sesaat, dia merasa dunia ini membosankan, dan hatinya terasa hampa. Wanita itu tidak mengatakan apa-apa. Dia diam, dan jiwanya tampak kosong. Ketika Kincuan melihat reaksinya, wajahnya berseri-seri. Dalam situasi putus asa ini, dia hanya bisa membuatnya putus asa. Hanya dalam keputus asaan dia bisa dilahirkan kembali. Selama dia bisa pulih sendiri, kehidupan masa depannya pasti akan mengalami perubahan besar. Kincuan, kamu selalu menentangku. Hari ini, mari kita lihat tinju siapa yang lebih keras. Tuan Muda Changlan menggertakan giginya saat dia menatap Kincuan. Baiklah, ayo bertarung di luar. Kita tidak bisa bertarung dengan bebas di sini. Kata Kincuan saat dia berjalan keluar. Tuan Muda Changlan dan yang lainnya juga mengikutinya. Kincuan menatap Tuan Muda Changlan dan segera melayang ke langit. Tuan Muda Changlan juga cepat bangkit. Keduanya muncul tinggi di langit dan saling berhadapan. Suara mendesing. Langit di sekitarnya tiba-tiba berubah menjadi merah. Di dunia merah ini, Tuan Muda Changlan sepertinya telah menjadi penguasa. Saat ini, sudah banyak orang di bawah. Tuan Muda Sidan yang lainnya juga telah tiba. Mereka baru saja mengetahui keberadaan wanita itu. Dalam waktu singkat, semua kekuatan utama Kekaisaran Nanyu benar-benar muncul. Bagaimanapun, ini adalah kota Kekaisaran. Kekuatan utama dapat mengirimkan informasi dengan sangat cepat. Kincuan, kamu dan aku ditakdirkan untuk tidak dapat didamaikan. Hari ini, aku akan mengambil nyawamu untuk menghilangkan kebencian di hatiku. Tuan Muda Changlan memandang Kincuan dan berkata sambil menggertakkan giginya. Kamu tidak bisa membunuhku. Jika kamu tidak memiliki teknik penyelamatan hidup khusus, aku akan membunuhmu hari ini. Kincuan berkata dengan dingin. Dia sebenarnya ingin menyingkirkan Changlan ini, tetapi pihak lain telah melarikan diri beberapa kali. Selain itu, setiap kali dia melihatnya, dia akan menemukan bahwa pihak lain juga memiliki pertemuan dan peluang yang sangat kebetulan. Kamu ingin membunuhku? Bermimpilah. Ambil ini. Setelah Tuan Muda Changlan selesai berbicara, tubuhnya memancarkan cahaya merah. Dia mengulurkan tangannya dan tentakel merah menyala, seperti monster ular besar, langsung melilit Kincuan. Mata Kincuan tenang saat dia menyerang dengan Fajra Divine Dragon Claw. Mengaum. Raungan naga yang menghancurkan bumi. Cakar Fajra besar seperti naga emas tiba-tiba keluar dan hancur dengan keras. Dalam sekejap, itu menghancurkan monster ular seperti tentakel merah. Monster ular itu terus meledak dan menghilang. Niat kegelapan. Kincuan melambaikan tangannya yang lain dan niat kegelapan menyelimuti Tuan Muda Changlan. Mata Raja Iblis. Sepasang mata merah terbuka. Itu langsung mengunci ke Kincuan. Mata Dewa Emas. Kekuatan Raja Iblis. Auranya berkembang dan kekuatannya meningkat pesat. Pada saat ini, Kincuan juga melepaskan auranya. Kekuatannya juga meningkat pesat. Mengaum. Seekor binatang kecil berwarna merah darah muncul. Binatang Haus Darah. Ketika Kincuan melihat ini, dia juga memanggil binatang iblis. Binatang Macan Tutul Naga. Golden Dragon Leopard Beast mengeluarkan raungan naga yang mengguncang jiwa. Kedua binatang kecil itu dengan cepat berselisih satu sama lain. Binatang Naga Macan Tutul adalah binatang harta karun dengan garis keturunan bangsawan. Ditambah dengan peningkatan dari Seven Flowers Deity Position dan Overwhelming Tyrant Body. Itu segera menang dan menekan Blue Tears Tibis. Namun, sulit melumpuhkan pihak lain. Jenis binatang iblis ini pada dasarnya sulit untuk disingkirkan kecuali ada alam yang lebih tinggi. Itu sudah cukup untuk menekan pihak lain. Bila perlu, binatang Macan Tutul Naga juga bisa bekerja sama dengan Kincuan. Tuan Muda Changlan sedikit mengernyit. Meskipun mereka hanya bertukar pukulan sebelumnya, dia sudah bisa merasakan bahwa kekuatan Kincuan juga sangat menakutkan. Api meledak naga darah. memadamkan. Seekor naga berwarna merah darah, kemanapun ia lewat, dikelilingi oleh lautan darah yang tak terbatas. Naga darah yang ganas dan menakutkan menyerang Kincuan. Mata Dewa Emas. Kincuan mengangkat tangannya untuk membentuk segel. Tangan pemurnian segel cahaya Buddha hebat. Kincuan membentuk segel tangan besar yang memancarkan halo seperti batu giyok. Itu seputih salju dan suci, mengandung aura suci yang kuat dan vitalitas semua makhluk hidup. Dia kemudian menamparnya langsung ke lautan darah. Ledakan. Langit dipenuhi dengan cahaya merah. Namun, di langit yang penuh dengan cahaya merah ini, ada titik seputih salju yang seperti percikan api. Kemudian, di bawah tatapan kaget semua orang, titik seputih salju itu langsung meledak. Lingkaran cahaya putih menyebar, seperti siang yang membubarkan malam. Pada saat itu, hati semua orang menjadi cerah. Bab 659. Wanita itu dalam keadaan linglung. Dia telah memasuki keadaan yang aneh. Basis kultivasinya benar-benar berbeda. Dia bingung dan kehilangan semua harapan. Namun, sepertinya ada kekuatan misterius yang memenuhi dirinya. Itu seperti benih kekuatan. Ketika saatnya tiba, dia tidak hanya bisa pulih, dia juga bisa terbang ke langit. Jantung Dewa Air. Benih itu telah membangunkan hati Dewa Airnya, tapi dia tetaplah orang yang tidak berkultivasi. Pada saat ini, Kincuan dan Changlan sedang bertarung sengit. Cahaya merah dan cahaya kemasan bertabrakan di langit. Cakar Naga Dewa Fajra. Kincuan tidak menyangka Changlan begitu kuat. Dengan lawan yang begitu bagus, Kincuan harus berlatih dengan baik. Fajra Divine Dragon Klau, Yin Yang Palem, dia menyerang terus-menerus. Anggur Naga Emas. Peng. Golden Dragon Finn melonjak ke langit dalam sekejap. Adegan itu megah dan megah, membuka mata semua orang. Changlan mendengus dingin, Jika hanya ini yang kamu miliki, maka kamu pasti akan mati hari ini. Dengan kilatan lampu merah, dia menghindari serangan Kincuan. Setelah itu, dia tiba-tiba mengeluarkan raungan keras, dan tulang-tulang di tubuhnya berderak. Di belakangnya, sosok besar Raja Iblis muncul. Itu sebesar gunung kecil. Cahaya merah mengelilinginya dan tubuh Changlan perlahan membesar. Kemudian, dia bergabung dengan Raja Iblis di belakangnya. Mengaum. Dengan raungan, dia mengangkat kakinya dan melangkah menuju Kincuan. Ekspresi Kincuan berubah. Dia sangat kuat. Formasi lima elemen Buddha Suci. Kincuan mengaktifkan formasi dan nyanyian buddhis yang kuat terdengar. Sekarang itu adalah batu mata formasi binatang suci tingkat tiga dan harta karun tertinggi, Buddha Suci, jauh lebih kuat dari sebelumnya. Pada saat ini, aura Kincuan tiba-tiba meningkat. Kemudian, dia mengangkat kakinya dan mengambil lima langkah ke depan. Sembilan langkah menentang surga. Cakar Naga Dewa Fajra. Sosok Tuan Muda Changlan sangat besar, dan kekuatan mengerikan meletus dari tubuhnya. Dia sama sekali tidak peduli dengan keberadaan kecil seperti Kincuan. Kakinya yang besar, yang disertai dengan gelombang besar Yuan Qi, menginjak ke arah Kincuan. Ledakan. Dengan hantaman dahsyat, sosok besar Changlan langsung terkena pukulan Kincuan, dan tubuhnya yang seperti bukit langsung menyusut seperti tiga. Kincuan membuka mulutnya dan mengeluarkan raungan Buddha. Suaranya mengguncang lingkungan. Dia melompat ke udara sekali lagi dan mengangkat tangan. Tangan Yin yang menutupi langit, segel Naga Ilahi. Ini sebenarnya adalah telapak Yin yang agung yang bahkan lebih kuat lagi, telapak penutup surga. Itu hanya perpaduan dari sembilan Naga Suci. Surga Tangan Yin Yang yang Transcendent menutupi segel Naga Ilahi. Selain itu, sembilan Naga Ilahi telah menyatu dengan roh Naga dan inti Naga. Bahkan Kincuan sendiri terkejut dengan betapa kuatnya itu. Jejak Tangan Raksasa muncul, di dalamnya ada Naga Dewa Emas dan Pedang Dewa berkumpul di udara. Adegan itu sangat mengejutkan. Naga Emas dan Pedang Suci mengeluarkan kekuatan tak terbatas yang menyebabkan jiwa orang bergetar. Itu memancarkan aura pencekikan yang menakutkan. Ekspresi Changlan Kong Zi berubah. Kekuatan mengerikan ini membuatnya merasakan hawa dingin dari lubuk hatinya. Bahkan dengan fisik Raja Iblisnya, dia tidak akan mampu menahan serangan ini. Bahkan jika dia tidak mati, dia akan kehilangan setengah dari hidupnya. Telapak tangan besar Kincuan terbanting. Mengaum. Raungan naga mengguncang langit seolah akan menghancurkan bumi. Saat ini, sosok Tuan Muda Changlan langsung hancur berkeping-keping, tapi rasanya tidak ada apa-apa. Kincuan menggelengkan kepalanya dan lari. Kincuan tahu bahwa pihak lain telah melarikan diri. Jika tidak ada yang tidak terduga terjadi, pukulan padanya kali ini seharusnya membuatnya menetap untuk jangka waktu tertentu dan berkonsentrasi pada kultivasi. Dia akan kembali ketika dia memiliki terobosan. Pertempuran telah berakhir, dan banyak orang merasa seperti berada dalam mimpi. Ini, ini, pandai besi ini terlalu galak. Divine Blacksmith, Divine Talisman Master, ternyata adalah seniman bela diri yang kuat. Wanita itu menatap kosong kekincuan di udara. Untuk sesaat, dia tidak percaya apa yang dilihatnya. Dia benar-benar ditampar oleh pandai besi ilahi ini ketika dia dalam kondisi fisik Raja Iblis. Dia bisa merasakan bahwa jika dia terkena pukulan itu, dia pasti akan mati bahkan jika dia berada di masa jayanya. Siapa dia? Pandai besi ilahi, Master Jimat, Dokter Ilahi, dan seniman bela diri yang kuat. Apa lagi yang bisa dia lakukan? Mata Tuan Muda si berbinar saat ini. Dia memandang kincuan yang jatuh dari langit dengan ekspresi berjuang, memikirkan sesuatu. Tuan Muda Changlan melarikan diri, dan orang-orang yang datang bersamanya secara alami juga pergi. Kincuan menggelengkan kepalanya, mendarat, dan berjalan menuju Forging God Hall. Banyak orang melihat pertempuran ini. Pertempuran ini membuat reputasi kincuan meningkat, dan bahkan menyebar jauh dan luas. Tuan Muda Changlan bisa memaksa keluarga kerajaan Kekaisaran Nanyu ke dalam situasi putus asa, tetapi kincuan hanya bisa menamparkan Tuan Muda Changlan ke titik di mana dia hanya bisa lari untuk hidupnya. Kesenjangan ini, ketinggian ini. Namun, perasaan yang diberikan kincuan kepada orang-orang berbeda. Dia bersedia menjadi orang biasa dan tidak memiliki ambisi, atau lebih tepatnya, ambisinya tidak dapat dipenuhi oleh Kekaisaran Nanyu. Ketika kincuan melewati wanita itu, dia berhenti dan memandangnya, kamu sangat bingung sekarang. Jika kamu mau, kamu bisa tinggal di sini sebentar. Ketika kamu memikirkannya, kamu bisa memikirkan masa depan, oke. Wanita itu merasakan sedikit kehangatan di hatinya dan mengangguk, terima kasih. Sama-sama, semua orang membutuhkan bantuan dan perhatian. Ini sangat sederhana bagi saya, Anda tidak perlu terlalu memikirkannya. Kincuan tersenyum. Dia pernah dibantu oleh orang lain, jadi dia juga tahu bagaimana membantu orang lain, dan dia memiliki hati yang baik. Tuan muda si dan yang lainnya tidak masuk dan pergi. Hari-hari berikutnya damai, tetapi ada lebih banyak orang di Forging God Hall, dan banyak dari mereka adalah orang-orang penting, tetapi orang-orang ini juga dihormati di sini. Zheng Rong kembali ke rumah, pakaiannya basah oleh keringat dingin. Dia memikirkan betapa bodohnya dia ketika dia pergi mencari kincuan. Pada saat itu, dia berpikir bahwa kincuan adalah seorang pemarah. Untungnya, dia tidak melakukan sesuatu yang terlalu ekstrim, atau konsekuensinya. Dua pemuda di sebelah Tuan muda si telah mengolok-olok kincuan, dan mereka menyesal karena kincuan tidak memalsukannya untuk mereka. Tetapi pada saat itu hanya penyesalan, dan sekarang ketakutan. Tuan muda si, jika kita dapat memiliki hubungan yang baik dengannya, kita tidak perlu khawatir tentang tahta, dan kita juga dapat berjuang untuk Gua Stalaktit 10.000 tahun. Mata liusa berkilat. Aku tahu, tapi bagaimana kita bisa mengundang ahli seperti itu? Tuan muda si mengerutkan kening. Pengajar kekaisaran, liusa berkata perlahan. Mata Tuan muda si berbinar. Dia secara alami tahu persona imperial preceptor, dan dia bahkan memikirkannya, tetapi dia juga tahu kemampuan imperial preceptor. Dia merasa bahwa dia tidak bisa mengendalikan wanita ini sama sekali. Dia bukan orang biasa, dan dia dingin, sombong, dan cuek. Dia tidak pandai berkata-kata, dan bersamanya terlalu menegangkan. Jika tidak ada yang perlu dibicarakan, hanya akan ada tekanan, dan itu tidak menyenangkan. Kita lihat saja. Lagi pula, masih ada waktu untuk dua stalaktit 10 ribu tahun, jadi tidak perlu terburu-buru. Tuan muda si memikirkannya dan berkata, Saya merasa akan ada banyak orang yang mencoba mengikatnya, dan ketika saatnya tiba, mereka akan menjanjikannya tempat. Liusa memikirkannya dan berkata, Dia tidak akan semudah itu untuk mengikat. Juga, bahkan jika orang-orang di luar tahu tentang apa yang terjadi pada kincuan hari ini, mereka masih akan curiga. Jika kita tidak dapat meminta bantuannya, Kekaisaran Nanyu tidak memiliki harapan. Tuan muda si menghela nafas. Kekaisaran Nanyu adalah salah satu dari 10 kekuatan teratas di wilayah spiritual utara, tetapi sangat disayangkan berada di posisi terbawah dari 10 kekuatan teratas. Bab 660 Tanpa sadar, Tiga hari berlalu. Aku ingin memasak. Bisakah kamu mengajariku? Kincuan tidak ada hubungannya dan jiwanya melayang saat suara lembut terdengar. Wanita itu telah tinggal di sini selama tiga hari dan tidak perlu melakukan apapun. Ketika tiba waktunya untuk makan, dia merasa perlu melakukan sesuatu. Sekarang dia tidak berkultivasi, dia ingin belajar memasak. Makan dan minum gratis membuatnya sedikit tidak nyaman. Kincuan tertegun. Dia membuka matanya dan melihat ekspresi serius wanita itu. Dia tiba-tiba mengerti dan menganggup, Oke, selama kamu mau belajar, aku bisa mengajarimu apa saja. Bahkan jika wanita ini tidak memiliki kultivasi, dia masih memiliki aura yang kuat sehingga orang tidak berani melihatnya secara langsung. Apakah kamu bebas sekarang? Sudah hampir waktunya menyiapkan makan siang, kata wanita itu dengan lembut. Kincuan menganggup, Oke, saya punya banyak waktu. Kincuan berdiri dan berjalan ke dapur bersama wanita itu. Kemudian, dia mulai mengajari wanita itu cara mencuci dan memotong sayuran. Ini adalah pertama kalinya dia, tetapi Kincuan hanya menyuruhnya melakukannya. Dia gesit, jadi dia belajar dengan cepat. Begitu saja, wanita itu membuat beberapa hidangan dengan tergesa-gesa. Rasanya tidak buruk. Lagi pula, Kincuan mengajar dari samping dan dia hampir mengajar tangannya dengan tangan. Melihat piring, wanita itu memiliki senyum tipis di wajahnya. Ini adalah pertama kalinya Kincuan melihat senyumnya. Pertama kali dia melihatnya, dia memakai topi bambu, jadi dia tidak bisa melihat seperti apa dia. Kali kedua, kultivasinya hancur total. Wajahnya pucat dan hatinya mati. Dia telah linglung selama beberapa hari terakhir. Ini adalah pertama kalinya dia menunjukkan senyum tipis. Makanan ini tentu saja tidak sebagus Kincuan, tapi mereka bertiga makan dengan gembira. Setelah makan, tidak ada yang berbicara selama makan. Mubiao tidak banyak bicara dan wanita itu bahkan lebih diam. Wanita itu juga tidak berbicara, jadi Kincuan secara alami juga tidak berbicara. Setelah makan, wanita itu berkata kepada Kincuan, apalagi yang bisa saya lakukan. Kincuan menatap mata wanita itu dan tersenyum, bagaimana dengan ini, aku akan mengajarimu cara menyimpulkan formasi. Wanita itu memandang Kincuan dengan bingung. Kincuan mengeluarkan fondasi formasi aray, formasi aray, diagram yin yang, diagram tiga bakat, diagram empat simbol, diagram lima elemen. Formasi susunan Kincuan juga telah mencapai titik kritis, dan bisa menembus menjadi formasi susunan level tujuh kapan saja. Jimat Kincuan dan formasi susunan selalu berada di tingkat ke-6, dan karena mereka terkait rat, mereka biasanya maju bersama. Jika yang satu membuat terobosan, yang lain juga akan membuat terobosan. Wanita itu tidak mengerti, tetapi dia mendengarkan Kincuan sekarang, dan dia akan membenamkan dirinya dalam apapun yang dia lakukan. Harus dikatakan bahwa bakat wanita ini sangat bagus, dan pengalamannya tampaknya telah memberinya dorongan, secara langsung menyebabkan perubahan besar. Pengurangan formasi wanita itu benar-benar maju dengan pesat, dan kemajuannya mulus secara tidak normal. Ini menyebabkan Kincuan tertegun. Ada banyak hal yang dia tidak harapkan untuk ditunjukkan oleh wanita ini. Ini membuka jendela bagi Kincuan. Kincuan memiliki mata dewa emas, dan dikombinasikan dengan kenyataan dan penemuan khusus wanita itu, Kincuan tiba-tiba merasa bahwa formasi susunan itu lengkap dan mulus. Ini adalah semacam perasaan, seolah-olah dua hal telah digabungkan, dan sekarang mulus, seolah-olah itu utuh, kokoh tak tertandingi, dan stabil seperti gunung tai. Ini adalah kejutan yang tidak terduga. Setengah bulan kemudian, Kincuan menerobos. Formasi susunannya telah mencapai ranah level 7. Selain memasak setiap hari, wanita itu menghabiskan seluruh waktunya untuk menyimpulkan formasi susunan. Dia terobsesi, dan tanpa sadar, benih di tubuhnya yang bisa menyalakan api padang rumput tanpa sadar mengalami perubahan halus. Semua ini dilihat oleh Kincuan, tetapi wanita itu tidak tahu. Wanita itu ada di halaman belakang, berjalan di tangga barisan tanpa lelah. Meskipun dia tidak memiliki kultivasi, itu tidak menghentikannya untuk menyimpulkan langkah-langkah susunan, dan dia terus berusaha. Kincuan memandangi sosok anggunnya, yang seperti langkah tarian terindah. Namun, seiring berlalunya hari, wanita itu tidak menyadari bahwa meskipun dia tidak berkultivasi, gerak kakinya telah mengalami perubahan yang menghancurkan bumi. Saat ini, dia seperti peri, seperti peri yang jatuh ke dunia fana. Dalam tiga bulan, dia menjadi semakin bersih, tidak peduli dengan urusan duniawi, dan tidak pernah melangkah keluar dari Forging God Hall. Seiring waktu berlalu, aura fana di tubuhnya tampak semakin redup, yang membuat Kincuan merasa semakin aneh. Hati Dewa Air di tubuhnya menjadi lebih kuat. Namun, dia tidak memiliki kultivasinya, meskipun hati Dewa Air tampaknya tidak aktif. Tuan, wanita itu dengan lembut berkata, Ya apa itu? Kincuan tersenyum. Apakah kamu tahu tentang tanah harta karun di wilayah spiritual utara yang disebut 2 stalaktit 10 ribu tahun? Wanita itu memandang Kincuan. Kincuan tercengang, 2 stalaktit 10 ribu tahun. Wanita itu tahu bahwa Kincuan belum pernah mendengarnya sebelumnya, jadi dia berkata, ini adalah surga di wilayah spiritual utara. Ada 3 kolam kecil di dalamnya, dan setiap 10 tahun, itu akan diisi dengan susu stalaktit 10 ribu tahun. Setelah berendam di dalamnya, itu dapat meningkatkan fisik dan bakat seseorang, menyembuhkan luka tersembunyi, meningkatkan kultivasi seseorang, dan juga meningkatkan peluang seseorang untuk menembus peringkat Tuan. Mata Kincuan berbinar, bagaimana cara mendapatkannya? Kincuan saat ini sedang bersiap untuk menerobos ke peringkat Tuan. Karena susu stalaktit 10 ribu tahun ini memiliki efek seperti itu, dia secara alami tidak dapat melepaskannya. Bagaimanapun, dia yakin bahwa dia memiliki kemampuan untuk melakukannya di wilayah spiritual utara. Dua stalaktit 10 ribu tahun selalu menjadi kompetisi antara 10 kekuatan besar wilayah spiritual utara. Siapapun yang menang dapat menggunakannya sekali dan bersaing lagi 10 tahun kemudian. Wanita itu berkata, Kincuan mengerutkan alisnya, namun, dia masih belum mengetahui tentang 10 kekuatan besar wilayah spiritual utara. Dia percaya bahwa jika dia ingin bersaing dengan 10 kekuatan besar sendirian, cara paling bijak adalah bergabung dengan suatu kekuatan, mendapatkan tempat, dan kemudian menang. Dengan kemampuan Tuan, kamu bisa bersaing untuk dua stalaktit 10 ribu tahun tidak peduli angkatan mana yang kamu ikuti. Aku ingin tahu apakah Tuan tertarik. Wanita itu berkata, Kincuan tersenyum, apakah Anda ingin saya bergabung dengan kekaisaran Pegunungan Selatan dan bersaing untuk dua stalaktit 10 ribu tahun. Ya, saya juga ingin meminjam keberuntungan Tuan. Saya harap saya dapat menggunakan susu stalaktit 10 ribu tahun untuk melihat apakah itu dapat membantu saya memulihkan kultivasi saya. Wanita itu berkata dengan lembut dan jujur. Kincuan memandangnya dan tersenyum, selama kamu menyukainya, aku akan menyetujuinya. Wanita itu memandang Kincuan. Pada saat itu, dia dalam keadaan linglung. Dia memandang Kincuan dan sedikit menundukkan kepalanya. Dia merasa sedikit masam di hatinya dan matanya sedikit masam. Dia merasa ingin menangis. Dia tidak ingat kapan terakhir kali dia merasa seperti ini. Masih ada setengah tahun untuk bersaing memperebutkan dua stalaktit 10 ribu tahun. Wanita itu berkata dengan lembut. Ya, apakah kamu percaya padaku? Kincuan menatapnya dan berkata. Mereka telah bersama selama lebih dari tiga bulan. Wanita itu secara alami percaya pada Kincuan. Dia bahkan percaya pada Kincuan saja. Aku percaya kamu. Aku hanya percaya kamu saja. Wanita itu mengatakan kalimat ini dengan sedikit keinginan. Jika kamu mempercayaiku, maka aku akan memberitahumu. Kekuatanmu tidak hanya akan pulih, tetapi juga akan meningkat pesat. Kincuan tersenyum. Terima kasih telah menonton!